Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terkait dengan kasus RAT Terkait dengan kasus RAT Sudah sejak lama orang Indonesia doyan Semua yang berbau luar negeri Tidak hanya untuk produk barang Tapi juga produk jasa Sebagian mungkin hanya demi mengejar gengsi Tapi sebagian lain memang memilih produk luar negeri Karena kualitasnya yang dianggap lebih tinggi Ketimbang produk maupun layanan di dalam negeri Di dunia kesehatan pun berlaku hal itu Fasilitas, kapasitas, kualitas dan profesionalitas pelayanan kesehatan di luar negeri Rata-rata memang lebih unggul Tak heran jika banyak dipilih orang Indonesia sebagai tujuan berobat ketika mereka sakit Tak perlu jauh-jauh Malaysia dan Singapura Kini menjadi dua negara favorit yang paling banyak menerima pasien tanah air Sebetulnya pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Isu ini sudah menjadi perhatian Saya tidak happy Bangsa kita sedikit-sedikit berobat ke Singapura, Tokyo, Jerman, Australia Kita harus dirikan modern hospital yang jadi unggulan kita Kata SBY pada Mei 2010 silam Namun nyatanya jumlah WNI yang berobat ke luar negeri terus saja meningkat Di sisi lain, fasilitas dan kualitas pelayanan kesehatan di Republik ini Memang memperlihatkan kemajuan Tapi tetap belum bisa mengejar ketertinggalan dari negara lain Jangankan kualitas Secara kuantitas pun jumlah rumah sakit masih sangat kurang BPS mencatat pada 2021 terdapat 3.112 unit rumah sakit di Indonesia Sementara jumlah penduduk 275,7 juta pada November 2022 lalu Artinya rasionya sangat complang 1 banding 88.367 atau setiap rumah sakit melayani 88.367 penduduk Lalu sekarang Presiden Jokowi Dodo mengulang kegeraman SBY Jokowi menyesalkan masih banyak masyarakat yang memilih berobat ke luar negeri Ia menyebut hampir 2 juta warga Indonesia setiap tahun berobat ke rumah sakit di negara lain Jokowi geram karena dalam hitung-hitungan Kementerian Kesehatan Ada devisa sebesar 165 triliun rupiah yang hilang akibat kunjungan warga ke negara lain untuk tujuan berobat Entahlah nilai yang disebut itu presisi atau tidak Karena pada Oktober 2022 lalu Presiden juga mengeluhkan hal yang sama Tapi ia menyebut angka devisa yang hilang 100 triliun rupiah Namun intinya tren masyarakat berobat ke luar negeri adalah sebuah pemborosan devisa Kalau devisa yang mencapai 100 triliun rupiah itu bisa ditahan di dalam negeri Tentu banyak hal bisa dilakukan atau dibangun di dalam negeri Apalagi sejatinya kecenderungan orang memilih berobat di negara lain adalah Indikasi bahwa investasi pada sektor kesehatan nasional memang kurang Karena itu pemerintah jelas tidak bisa hanya menyesalkan warganya banyak berobat ke luar negeri Pemerintah semestinya sudah tahu masalahnya Ketimbang cuma mengeluh Lebih baik bergerak membenahi seluruh lini dalam sistem kesehatan nasional Sehingga ketika pembenahan itu membawa hasil signifikan Tanpa dipaksa pun orang akan kembali memilih rumah sakit domestik sebagai tujuan berobat Harus diingat pembenahan sektor kesehatan bukan sebatas pada sisi pembangunan rumah sakit Atau fasilitas fisik kesehatan lain Yang tidak kalah penting ialah kualitas sistem pelayanan Kapabilitas tenaga kesehatan Serta integritas dan profesionalitas dokter Itu semua butuh investasi yang tidak sedikit Kiranya kita perlu menantang pemerintah Untuk lebih berani berinvestasi membangun sektor kesehatan nasional Yang lebih baik dan profesional Profesionalitas menjadi salah satu poin penting Karena ilmu pengetahuan kesehatan terus berkembang secara luar biasa Tanpa ada pembenahan yang cukup radikal Boleh jadi tahun depan Presiden Jokowi akan mengulang lagi kekesalan yang sama Mengeluh soal devisa yang hilang sia-sia Tapi untuk mengucurkan investasi demi sistem kesehatan yang paripurna Juga tak berani Sampai jumpa di video selanjutnya Pemirsa untuk saat ini tetaplah bersama kami Terima kasih Anda masih bersama kami di Ritualan Indonesia Pemirsa Dan Mas Jaka sebelum kita berdiskusi Kita mau bertanya dulu Kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Yang sudah tersambung lewat saluran telepon Profesor Ari Fahri Alsyam Prof. Ari selamat pagi Selamat pagi Mas Ya Prof. Ari Untuk kesekian kalinya Pimpinan pucuk Pimpinan tertinggi Indonesia Presiden Jokowi Dodo Akhirnya menyayangkan juga Kenapa kemudian harus banyak orang Indonesia yang berobat ke luar negeri Kalau boleh disebut Yang populer ada ke Penang Ada ke Singapura Ada mungkin sebagian Australia Ada yang bahkan ke Amerika Serikat Ke Jerman dan beberapa negara lain Pertanyaannya Prof. Ari Apakah memang Fasilitas kesehatan dan juga para medis Indonesia Tidak bisa memberikan pelayanan Seperti yang didapatkan orang-orang Indonesia Di luar Indonesia Prof. Ari Ya Sama Kita Tidak bisa langsung Menyimpulkan bahwa problemnya itu adalah Di dokter Atau di Apa namanya Di Saranai Dalam talapetik ya Fasilitas Karena Indonesia ini kan luas Jadi kita memang sebenarnya Mesti di mapping dulu Yang sebenarnya Berobat luar negeri itu Di mana gitu ya Kita ambil contoh Misalnya Pasien-pasien yang orang Medan itu Dia akan lebih mudah nyebrang ke Penang Kemalaka dibandingkan ke Jakarta Misalnya Begitupun yang ada di Pakanbaru Misalnya Atau yang di Perbatasan Kucing Misalnya gitu Jadi ini yang mesti kita pahamin dulu Sebenarnya Apa namanya Apa namanya Kalau lihat kita mapping itu kemana sih gitu Cuman saya menarik Apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Jadi memang kita ada problem Contoh misalnya di Malaysia Atau di Singapura Pemerintah itu akan memperkuat dulu General General Singapura Hospital Atau misalnya Rumah sakit-rumah sakit pemerintah Itu seperti kita ambil contoh Institut Jantung Negara Punya Malaysia Itu diperkuat oleh pemerintah Jadi diberikan alat-alat canggih disitu Diberikan robot-robot canggih disitu Sehingga mendidik dokter-dokternya Itu menjadi dokter-dokter yang hebat gitu loh Itu yang memang harusnya dilakukan Nah Satu lagi Ada kendala juga di kita Adalah bicara soal harga obat Saya misalnya Contoh misalnya satu obat yang Satu brand name lah obat Itu jelas jauh lebih murah Kalau dibeli di Kineng Dibandingkan dibeli di Jakarta misalnya Atau beli di Medan misalnya Itu kita masih punya problem Harga obat yang tinggi di Indonesia Kemudian juga bicara soal alat-alat kesehatan Itu juga problem Alat-alat kesehatan kita masih mahal Sehingga kalau Beberapa pemeriksaan Beberapa pelayanan itu Akan lebih mahal Di Indonesia Di Jakarta misalnya Di beberapa kota di kota besar kita Dibandingkan kalau itu dilayani Di beberapa negara tetangga gitu loh Oke Saya juga hal positif Yang sampaikan oleh Pak Presiden Bahwa memang Pemerintah Damai yang sebut Pak Presiden Bila Menteri Kesehatan Ini rumah sakit-rumah sakit Pemerintah harus diperkuat Alat-alatnya segala macamnya Kalau bicara kualitas Kita semua kan standarnya sama Standar Internasional Apa yang kita gunakan Dalam pendidikan kedokteran sekarang ini Sama yang kita lakukan Di Di Apa Apa Di negara-negara ASEAN Saya mau beri contoh Mohon maaf Saya pernah jadi Presiden Dekan-dekan Se-ASEAN gitu loh Jadi gitu Kalau berapa saya menjadi pimpinan Dekan-dekan EF-ASEAN Contohnya seperti itu Karena tadi Kalau melihat Oke Kalau melihat Beberapa rumah sakit pemerintah Sebutlah rumah sakit Cipto Begitu ya Itu bukankah sudah Ditingkatkan cukup bagus Bahkan ada unit Semi swastanya Begitu Prof. Hari Untuk kemudian Memberikan pelayanan Yang lebih tinggi lagi Itu masih belum cukup ya Prof. Hari Ini yang saya beri contoh Barusan gedung yang diresmikan Oleh Menteri Kesehatan Itu Kanigara Itu 11 tahun Mangkrak Oh 11 tahun itu Mangkrak Jadi artinya apa Ini baru Saya apresiasi lah Pak Budi sekarang ini Luar biasa ya Peduli terhadap Bagaimana membuat rumah sakit Dan gedung yang Kiara itu pun Juga mangkrak 13 tahun Karena COVID Akhirnya bisa diindikan Diadakan Jadi ini Termasuk terlambat Ya Alhamdulillah lah Lebih baik terlambat Daripada tidak Terima kasih Pak Presiden Bahwa berilah perhatian Pada rumah sakit Rumah sakit Umum pusat Yang ada di Kota-kota besar Seperti ini Apalagi Mbak Pendidikan Maksim Tawas Kutumo Atang Sadikin Sarjito Gitu ya Coba lihat deh itu Fasilitas mereka Cukup Ada yang mengeluhkan juga Prof. Hari Seperti yang tadi Barusan sempat Anda sebut Bahwa biaya berobat Di Indonesia Bisa lebih mahal Karena harga obat Di Indonesia Secara kasar Bisa dikatakan Lebih mahal Dibanding di luar Lalu juga Alat-alatnya Juga Jadi lebih mahal Mungkin karena Sebagian besar Masih impor Orang Indonesia Tidak ada yang bisa Membuat atau Tidak melihat Ini bisa menguntungkan Untuk membangun Industrinya Prof. Hari Halo Ya Prof Halo Prof. Hari Halo Prof. Hari Fahri Alsyam Halo Prof. Hari Selamat pagi Masih tersambung Dengan kami Prof. Hari Ya kelihatannya kita Terputus Tapi kita sudah Cukup banyak Mendapatkan informasi Terima kasih Untuk Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Prof. Hari Fahri Alsyam Sebelum jeda Mas Jaka Pertanyaannya begini Kalau kemudian kan Tadi nyata ya Dikatakan oleh Prof. Hari Harga obat mahal Dan itu kan Sudah menjadi Masalah klasik Kalau bicara di Jakarta Banyak orang Yang akhirnya Beli obat Terlepas dari legal Atau ilegal Itu ke pasar pramuka Kalau kita datang Ke pasar pramuka Itu banyak sekali Toko obat disitu Yang harganya Miring sekali Dibandingkan apotek Ataupun rumah sakit Yang lain Itu satu Yang kedua Peralatan-peralatan Yang mahal Karena memang Sebagian besar impor Apa orang Indonesia Tidak bisa membuat itu Atau kalau misalnya Pengusaha Mau masuk ke situ Apa tidak melihat Ada potensi profit Membuat alat-alat Kesehatan ini Ini kan masalah mendasar Ini bagaimana Mas Iya saya pikir Ini persoalan Apa Mungkin Belum maksimal ya Kepedulian atau Campur tangan Pemerintah terhadap Masalah ini Kalau kita lihat Tadi Prof. Hari Menyatakan Untuk obatnya mahal Alat-alat kesehatan Juga mahal Karena kita masih ada Apa Bajak barang mewah Dan itu salah satu yang Selama ini Di Apa Diinginkan oleh Para pelaku Kesehatan Agar Agar pajak itu Dihapus Masuknya ke barang mewah Betul Jadi Ada perbandingan Saya pernah baca Itu di PNN itu Pajak untuk Alat-alat kesehatan Itu 0% Jadi kenapa Mereka bisa Begitu murah Juga di Di Singapura Itu pemerintah Betul-betul memberikan Insentif Bagi Bagi sektor Kesehatan Sehingga mereka bisa Menekan serendah mungkin Biaya yang harus Ditanggung oleh pasien Dan akhirnya orang Banyak datang ke situ Termasuk orang Indonesia ya Kalau kita lihat Ada beberapa testimoni Misalnya Kalau di Di mana Ada seorang Yang Apa Ingin melakukan operasi Di Jakarta Di Jakarta itu Biayanya sekitar 250 juta Tapi kalau di Singapura Itu hanya 100 juta Operasi yang sama Dan itu Untuk Kanvas Di Indonesia Itu 57 juta Di sana Cuma 17 juta Kemudian juga Obat yang Satu kantong itu Di Jakarta Itu diminta Sekitar 9 juta Di Singapura Hanya dikasih vitamin Dengan efek yang sama Dengan efek yang sama Jadi ini apa Ini fakta yang Tidak bisa kita Kesampingkan bahwa Di Singapura Di Malaysia Di Thailand Apalagi di Amerika Dan segala macam Mereka betul-betul Profesional Dalam Dalam Melayani pasien Dan aspek komersial Tidak terlalu Mendominasi Betul Beda dengan kita Kalau kita lihat Meskipun di undang-undang Rumah sakit itu Mengemanatkan bahwa Harus mengutamakan Pelayanan sosial Tetapi faktanya Ada kecenungan Bahwa rumah sakit Rumah sakit Terutama yang swasta Itu sudah Cenderung komersial Coba kalau kita Lihat kita Masuk ke rumah sakit Apalagi kalau kita Tahu kita Ditanggung asuransi Belum apa-apa Mbaknya Wah ini harus operasi Ini katanya Sesuatu yang mungkin Tidak dibutuhkan Jadi Jadi ada kesan Di satu pihak Pemerintah Belum terlalu Maksimal Meskipun kita juga Bolehlah kita Mengapresi Apa yang dilakukan Oleh Pak Budi Pak Sadikin Yang melakukan Semakin gencar Untuk melakukan Penataan di sektor Kesehatan Tetapi Pihak rumah sakit pun Juga Tidak Tidak Apa ya Dia tidak Berusaha juga Untuk memikat Pasien Untuk berobat Kesana Kalau yang berobat Di rumah sakit Rumah sakit Swasta Selain mereka Punya dana Yang memang Sangat besar Karena terpaksa Tidak ada Pilihan lain Tapi ketika keluar Dia tambah sakit Karena biaya Yang dikeluarkan Jauh lebih besar Bukannya sakit Karena menyakitnya Tapi sakit Karena mereka Memikirkan biaya Kelihatannya Kalau kemudian Untuk memperbaiki Total ya Industri kesehatan Kalau kita boleh sebut itu Tidak bisa Kemudian Diserahkan Hanya kepada Kementerian Kesehatan Karena kalau soal Peralatan kan Yang memproduksi Mungkin di bawah Kementerian Perindustrian Begitu Ini akhirnya Apakah harus Kembali Presiden Yang menjadi Leadernya lagi Komandernya lagi Atau bagaimana Ya saya pikir Menteri Kesehatan Sudah Melakukan Geberakan Geberakan Yang cukup Luar biasa Artinya Kita berharap Untuk masalah Kesenjangan Profesionalitas Kesenjangan Antara Aksibilitas Kesenjangan Kemampuan Dokter Maupun Tenaga Penunjang Maupun Alat-alat Kesehatan Antara di Indonesia Dengan di luar negeri Paling tidak Semakin Diperkecil Diperkecil Dengan demikian Saya yakin Ketika Fasilitas yang Diterima Antara di Indonesia Dengan di Luar negeri Itu sama Kualitasnya Hampir sama Aksepibilitasnya Hampir sama Layanannya Sebaik Dengan di luar negeri Kita juga Lebih memilih Di Indonesia Tidak 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 Jauh Jauh Keluar negeri Baik Kita akan Bahas lagi Nanti Selepas Jedha Mas Jaga Dan Pemisar Tetap Bersama kami Editorial Media Indonesia Segera kembali Seusah Headline News Pukul 7 Waktu Indonesia Barat Media Indonesia Klik tab e-pepper Di bagian samping Layar tablet Anda Daftarkan data diri Serta pilih paket perlanganan e-pepper Media Indonesia Sesuai dengan kebutuhan Anda Nikmati juga bonus spesial Tambahan 4 halaman rubrik fokus Setiap hari Semua bisa Anda dapatkan Hanya di e-pepper Media Indonesia Untuk informasi lebih lanjut Hubungi customer service Di nomor 0811-1201-2018 Atau kunjungi media sosial At Media Indonesia Media Indonesia Referensi Bangsa Terima kasih Pemisar Nama Sibu Sama Kami Di Editorial Media Indonesia Dan kita sekarang Mas Jaga Mau mendengarkan juga Pendapat dari Pemisar Metro TV Kali ini kita Tersambung dengan Pemisar Metro TV Di Jambi Ada Pak Ramadhan Pak Ramadhan Selamat pagi Selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Leo Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana Pak Ramadhan Ini bisa tidak kita Meningkatkan Fasilitas kesehatan kita Pelayanan kesehatan kita Supaya 165 triliun ini Dibelanjakan Di dalam negeri Pendapatan Anda Pak Silahkan Pak Pendapat saya Sangat bisa Asal pemerintah serius Pak Leo Keseriusan itu Ditunjukkan dengan Kekurangan Spesialis kita Sampai 42% Se-Indonesia Di Provinsi Jambi Saja Kita boleh Hitung dengan jari Ortopedi Itu saja Bila dihitung dengan jari Spesialisnya Jadi Keuntungan Berobat ke Malaysia Itu memang Satu Spesialisnya itu Tersedia dengan baik Pak Jaga Dengan banyak pilihan Kalau di Indonesia Kita masuk rumah sakit Tidak ada pilihan Spesialis itu Itu ya Terpaksa ikuti satu Jadi maksud saya Pak Leo Dan Pak Jaga Mempermudah Dokter-dokter umum itu Mendapatkan Spesialis Kalau biayanya Mahal Untuk mendapatkan Spesialis Penerima Mampat Dari spesialis itu Nanti akan Mahal juga Pak Leo Maka itu Ini Sepenuhnya Kebijakan Pemerintah Untuk Satu Mempermudah Orang Mendapatkan Spesialis Dokter umum kita Sangat banyak Maka itu Pendapat saya Kebutuhan Dasar itu Adalah Pertama itu Rumah sakitnya Yang kedua Peralatan rumah sakit Yang ketiga Yang sangat penting itu Dokter spesialis kita Tersedia Atau tidak Secara cukup Untuk melayani Orang Indonesia Kalau pemerintah Serius Saya kira 165 trion Itu bisa kita Kembalikan Untuk 5 tahun Atau 6 tahun ke depan Terima kasih Pak Leo Dan Pak Jaga Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Ramadhan di Jambi Untuk pendapatan Selamat pagi Pak Di belakang Pak Ramadhan Ada Pak Aulia Taswin Di Jakarta Jakarta Pusat Pak Aulia selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Pak Aulia Bagaimana Pak Pendapatannya Pak Supaya kita Bisa meningkatkan Fasilitas kesehatan Di Indonesia Silahkan Pak Baik ya Saya memandang Dan melihat Faktanya Untuk di Indonesia ini Untuk Khususnya Saya tidak melihat Mengenai SDM Atau Kualitas Daripada Para Khususnya Itu sudah tahu Sebetulnya Kenapa Contohnya Rumah sakit Sudah Berkarat Semua pelayanan Di situ Sebetulnya Untuk Khususnya Medis Sudah bagus Cuman Pelayanan dari Sektor Health Service Ini yang kurang bagus Kenapa Orang-orang Indonesia Yang terutama Orang yang berpunyai Lebih tertarik Untuk Berobat Di Malaysia Atau Bersinggak Karena pelayanannya Begitu Bagus sekali Service Maksudnya Hospitality Ini tidak menunjukkan Hal-hal yang Pelayanan yang bagus Yang sangat menarik Akhirnya Mereka berpindah Contohnya Untuk menentukan Penyakit lupus Ini Tetangga saya Sampai berbulan-bulan Ketika dibawa Ke rumah sakit Salah satu rumah sakit Di Penang Itu hanya cukup Waktu hanya Satu-dua jam Itu sudah Bisa menentukan Oke Itu juga Pelayanannya Begitu Kelima sekali Ini saya lagi Maksudnya ada perhatian Terutama rumah sakit Swasta Oke Kalau rumah sakit Pemerintah Sebetulnya sudah bagus Hanya harus ditingkatkan Terima kasih Terima kasih Pak Olya Taswin Di Jakarta Pusat Untuk pendapatan Selamat pagi Di belakang Pak Olya Ada Pak Fani Di Jakarta Barat Pak Fani Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Pak Fani Saya melihat Ini Pak Fani Bapak Fani Beraksi Kalau ujungnya Masalah Jangan Cuma membuatkan Infanturnya Saja Karena Menyelesaikan Infanturnya Di Indonesia Kita bisa beli Infanturnya Di Indonesia Selesai Oke Sampai hari ini Sudah Dilakukan itu Kekehatan ini adalah Kekehatan ini adalah Kekehatan ini Yang harus ditekankan Justru Agar FDM-nya Dan kita Keteteran sekali Ada empat hal Pak Fani di Jakarta Barat Selamat pagi Mas Jaka Para pemirsa berpendapat Sebetulnya bahwa Yang paling penting adalah Manusianya Sumber daya manusianya Dan Kalau kita lihat Ketika Seseorang Mau menjadi dokter Dia pendidikan S1 Itu rata-rata Untuk bisa jadi Dokter Umum ya Sampai dapat gelar Dokter Dokter Itu Biayanya per orang itu Di atas 1 miliar Ini kan jumlah yang sangat besar Ketika mencetak 1.000 dokter umum Itu artinya 1.000 x 1 miliar 1 triliun juga nih Ini bagaimana Mas Jaka? Ya ini Kalau kita mau Agar persoalan Ini tidak berlarut-larut Ya kita harus berani investasi Artinya Kalau Pak Budi Sadikan Misalnya untuk mengatasi Kurangnya Dokter spesialis Misalnya Dia kan ada program Biasiswa tuh Betul Kan biaya untuk menjadi Dokter spesialis itu kan Tidak murah ya Sangat paha ya Jadi nanti Dokter yang Magang Atau sebagai Penerima Biasiswa Itu tidak Tidak membayar malah Tapi malah mendapatkan Penghasilan dari situ Jadi selain dia Apa Apa Praktek sebagai dokter Spesialis Melayani pasien Tapi dia juga Mendapatkan penghasilan Jadi betul-betul bahwa Fokusnya itu Untuk mendapatkan Predikat dokter spesialis Yang terpercaya Kalau Kalau selama ini kan Mereka Kebanyakan Sendiri-sendiri ya Apalagi kalau kita lihat Dari 92 Fakultas Kedokteran Itu tidak semuanya Memiliki program Sudi Pendidikan spesialis ya Hanya 20 Kalau tidak salah Itu berarti kan Emang sangat Sangat sedikit Sangat sedikit ya Jadi emang perlu Terobosan yang Luar biasa Untuk mengatasi Kelangkaan-kelangkaan Seperti ini Tadi Pak Ramadhan Bilang katanya Dijambi juga dokter spesialis Sangat langka Sangat langka Tapi memang Sangat-sangat sedikit Kita itu Kalau tidak salah Hanya sekitar 45 ribu Dokter spesialis Rasio Rasio dokter umum Juga Masih sangat timpang Kan harusnya Kalau untuk negara Semacam Indonesia Satu-satu Banding seribu Per penduduk kan Tapi kalau kita Dari 270 juta penduduk Harusnya kan 270 ribu dokter Tapi kita hanya Memiliki sekitar 150 ribu Jadi masih Sangat kurang Dan ini Perlu terobosan-terobosan Agar Semakin banyak dokter Yang kita lahirkan Semakin banyak dokter Spesialis yang kita dapat Sehingga Rasio juga Semakin kita Kita persempit Di mana-mana Juga akan Ada dokter Spesialis Dan yang pasti Semua masyarakat Akan terlayani Tidak perlu jauh-jauh Ke luar negeri Tetapi di atas Semua itu Tadi betul Soal pelayanan Kalau kita lihat Dari beberapa Penelpon tadi Servisnya Servisnya Kalau di luar negeri Jauh lebih bagus Dibandingkan dengan Di negara kita Saya pikir ini adalah Bahan-bahan instruksi Bagi kita semua Terutama Para pelaku Kesehatan Terutama juga Pemerintah Untuk memperbaiki Masalah ini Ini kan Masalah yang Dihadapi Setiap kita Setiap hari Kita sama-sama tahu Tapi untuk Sekian lama Belum juga Ada perbaikan Dan ini kan Masalah yang menyeluruh Mas Jaka Masalah tenaga kesehatan Kita bicarakan Nah masalah obat Misalnya Apakah orang Indonesia ini Sebegitu Kurang mampunya Untuk bisa Memproduksi obat Yang bagus Dan harganya Terjangkau Ini loh Ya Kalau Kalau saya pernah Baca itu Memang sebagian besar Hampir 90% Malah Itu alat-alat Kesehatan Itu kita masih Impor Kalau kita masih Impor Tentu saja Biaya yang harus Diinvestasikan Rumah sakit Lebih mahal Apalagi masih Terkena pajak Misalnya Jadi Selama kita Belum bisa Memenuhi Kebutuhan Alat kesehatan Atau obat-obat Tertentu Yang 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 penting Paling tidak Pemerintah bisa Meringankan Apa Beban Pelaku kesehatan Industri rumah sakit Jadi Umbangnya Tidak perlu ada pajak Misalnya Sehingga Sehingga Biaya yang harus Ditanggungkan Karena Kalau ada pajak Apa Rumah sakit Memberikan Apa Tarif yang lebih mahal Akhirnya Pasien juga yang menanggung Jadi Saya pikir Bolehlah Ditinjau Kita tidak Saya tidak tahu Berapa Pacak yang didapat Dari Alat-alat Kesehatan Upamanya Kalau kita Bandingkan Dengan Devisa kita Yang lari Keluar negeri 165 triliun Kalau Selisihnya Tidak terlalu banyak Tidak ada Salahnya Untuk Membebaskan Seperti yang Dilakukan Penang Kalau Ini sebenarnya Juga investasi Jaga panjang Artinya Kalau tidak Kita lakukan Terobosan Terobosan Yang progresif Ya saya pikir Seperti kita bilang Di editorial Ya besok-besok Pak Jokowi akan Mengeluhkan hal yang sama Presiden berikutnya Juga akan mengeluhkan hal yang sama juga Di editorial yang Mas Sudah sebut Di paragraf terakhir Mengatakan Tanpa ada Pembenahan yang cukup Radikal Pertanyaannya Apa artinya Radikal itu Apakah memang Pembenahan-pembenahan Parsial Menteri Kesehatan Bekerjasama dengan Kementerian Keuangan LPDP Biasiswa Sudah diberikan Untuk dokter spesialis Tapi kan Untuk membentuk Dokter umumnya saja Itu kan Akhirnya Orang masih harus Bayar sendiri-sendiri Harga obat Harga peralatan Kesehatan Lalu di bagian yang lain Kita lihat juga Kementerian Pariwisata Mulai membangun Rumah Sakit Yang katanya Tarafi Internasional Di Bali Untuk menjadi tujuan Wisata medis Mungkin mau menyaingi Pineng Atau mau menyaingi Singapura Begitu ya Tapi kan ini Sesuatu yang Parsial-parsial ini Apakah ini Akan efektif Meningkatkan layanan Kesehatan di Indonesia Mas Jaka Atau memang harus Yang tadi dikatakan Radikal itu Harus menyeluruh Ya harus Harus komprehensif Ya umpamanya Untuk mengatasi Apa Masalah alat-alat kesehatan Misalnya Alat obat Misalnya Kita harus bekerjasama Dengan kementerian Apa Perindustrian Atau industri-industri yang terkait Dengan Dengan Farmasi dan segala macam Kerjasama juga dengan Apa Perguruan-perguruan tinggi Dengan lembaga-lembaga penelitian Saya pikir harus betul-betul Semakin dioptimakan Sehingga sekali lagi Kalau Bahan bagus Saya pikir kita Banyak ya Untuk bahan obat ya Tapi mungkin untuk Apa Untuk mengolahnya Menjadi Menjadi obat Yang aman Dan Efektif Untuk manusia Atau Warga kita Itu perlu Waktu dan perlu Kemalian yang ekstra keras Sehingga banyak obat Akhirnya kita impor Betul Bahannya dari sini Bahan mentahnya Tapi Barang jadinya kita impor Ini Ini yang saya pikir Harus Pola pikir Kita semua Terutama pemerintah Dan para pelaku kesehatan Itu harus diubah Kalau tidak Kita akan selalu Seperti ini Kita kan Warga kita kan Pragmatis Kalau di luar negeri Pelayanannya lebih bagus Lebih murah Diagnosanya lebih tepat Seperti yang kemarin Dikelaukan Salah satu Celebritis Mertuanya disini Diagnosa Flu kuping katanya Gak taunya setelah Dibawa ke Singapura Gak taunya cuma Karena flu Sehingga bindeng Itu kan Apa ya Ada Ya belum semuanya Dokter kita Yang Yang berkualitas Pembenahan ini Tentunya harus Diawali Dengan beberapa langkah Yang segera Harus dilakukan Langkah apa itu Akan kita bahas Di bagian berikut Mas Jaka dan Berminta tetap bersama kami Editorial Medi Indonesia Segera kembali Terima kasih Mas Jaka dan Mas Ibu Sama kami Kita di bagian akhir Dari diskusi kita pagi ini Mas Jaka Kalau Menteri baru Biasanya akan ada 100 hari ya Atau Presiden 100 hari Kalau untuk Pembenahan Fasilitas kesehatan Indonesia Yang paling cepat Bisa kita lakukan Apa Mas? Ya saya pikir Apa Soal teknologi ya Ini kan yang Yang banyak dikeluhkan oleh Tidak hanya oleh kita Tapi oleh dokter juga Karena IDI kalau tidak salah Pernah Membilang Sebenarnya Kualitas dokter kita itu Ya tidak beda jauh dengan Luar negeri Cuma teknologinya Alat Alatnya itu Masih Ketinggalan Apalagi di rumah sakit Rumah sakit yang Tidak terlalu besar Atau di daerah-daerah Kalau rumah sakit Rumah sakit Swasta Yang besar Yang terkenal itu Peralatannya sudah canggih Tetapi sekali lagi Piananya juga Tidak kira-kira Jadi saya pikir Ada semacam Keterkaitan Ya antara Tugas pemerintah Dan kewajiban Dari pihak rumah sakit Ketika pemerintah itu Bisa memberikan Insentif Yang bisa meringankan Untuk Melakukan investasi Ya saya pikir Rumah sakit juga akan Bukan akan Harus Harus menurunkan Biaya Biaya perawatan Yang harus ditanggung Pasien Dengan begitu Pelan tapi pasti Saya yakin Warga kita akan lebih Memilih Berubah di Indonesia Daripada Keluar negeri Untuk jawabannya Tadi sekali lagi Soal dokter Kita masih Rasionya masih Terlalu Timpang Daripada yang Disadatkan WAO Apalagi juga Dokter spesialis Model-model Biaya siswa Saya pikir Bagus ya Tetapi Harusnya kita ingat Bahwa Tidak boleh Sembarangan juga Tidak asal Tidak asal Mahasiswa Kedokteran Atau sudah Dokter bisa Ini harus Tapi Yang paling penting Adalah kualitasnya Bahwa mereka kan Nanti urusannya Dengan nyawa manusia Tidak boleh Sembarangan juga Pertanyaannya mas Apakah kemudian Kita akhirnya Mungkin bisa Meniru apa yang dilakukan Dengan pendidikan Ketika APBN kita 20 persen Harga mati Karena diatur undang-undang Harus untuk pendidikan Apakah kita Misalnya bisa Let's say 10-15 persen Juga diwajibkan Untuk kesehatan Supaya kemudian Akhirnya industri Itu mau juga Kesitu Bagaimana mas Ya saya pikir Salah satu solusi juga Yang bisa dipertimbangkan Oleh pemerintah Karena selain pendidikan Kesehatan itu kan Apa ya Yang sangat menentukan Kunci Kepada kunci Kunci masa depan Bangsa kita itu Juga di kesehatan Kita mau apapun Tidak bisa Kalau tidak sehat Kalau kesehatan kita Masih bermasalah Kalau pelayanan rumah sakit Kita masih menjadi Persoalan Kalau kualitas Dokter kita Sebagian juga Masih Masih Meragukan Belum lagi Soal pelayanan Dan segala macam Ya tentu saja Kita juga akan Apa Untuk membentuk Sumber daya manusia Yang bagus Juga akan terkendala Jadi saya pikir Sebenarnya sudah ada Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kalau tidak salah BUMN juga katanya Akan Menjadikan Apa Rumah sakit Milik negara Menjadi semacam Satu holding Tapi saya tidak tahu Sampai sekarang sudah Sampai mana itu Dulu sudah beberapa bulan Atau beberapa tahun yang lalu Karena beberapa BUMN Ada rumah sakitnya Betul Betul Mau digabung Di holding Jadi saya pikir Itu salah satu cara Yang mesti Betul-betul Di intensifkan Untuk dilaksanakan Karena ketika kita Sudah satu holding Berarti kan ada Apa ya Ada konektivitas Ada pengelolaan Yang relatif sama Antara Satu rumah sakit Dengan rumah sakit Yang sama Jadi saya pikir Pemerintah harus Bekerja keras Karena Sekali lagi Kita tidak bisa Memaksa Rakyat kita Untuk berubat Di dalam negeri Kalau pelayanannya juga Tidak lebih bagus Terus dibandingkan dengan di luar negeri Kalau biayanya juga lebih mahal Dibandingkan kita berubat di luar negeri Ada misalnya Testimoni dari salah satu warga di Surabaya Misalnya Di salah satu rumah sakit terkenal disana Untuk endoskopi dengan bios total Dia diminta sekitar 25 sampai 40 juta Tetapi ketika dia berangkat ke Penang Dua hari Dua malam Dua orang Plus akomodasi Plus tiket PP Itu hanya 17 juta Sudah termasuk endoskopinya tadi Betul Jadi Terlalu timpang Apalagi Ya kalau cuma sakit-sakit begitu Sekalian aja jalan-jalan Menyegarkan juga Menyegarkan juga Healing juga Betul Ini tantangan yang tidak ringan Bagi pemerintah Untuk mengatasi persoalan ini Tapi tetap kita Upaya untuk memperbaikinya Harus-harus dilakukan Dan juga saya terpikir Mas Jaka Ini kan menjelang tahun politik ya Mungkin menarik juga Kalau kita cari tahu Siapa calon presiden Yang nanti akan maju di 2024 Memfokuskan perhatian kepada Penanganan industri Atau pelayanan kesehatan ini Boleh juga Mungkin akan jadi salah satu materi Untuk dipertanyakan dalam debat Karena sekali lagi Tadi Bangliya katakan Kesehatan adalah salah satu kunci Di saling pendidikan Ketika kita punya presiden Yang punya visi kesehatan Yang mencerahkan Saya pikir Boleh juga kita pilih ya Betul Kita boleh juga kita pilih Oke Kita harapkan usaha ini Benar-benar kita dukung Dan ini juga menjadi tanggung jawab Kita bersama Mas Jaka terima kasih Sama-sama Sudah hadir tempat ini Selamat pagi Mas Selamat pagi Pemirsa kiranya Kita perlu menantang pemerintah Untuk lebih berani Berinvestasi Membangun sektor kesehatan nasional Yang lebih baik Dan profesional Profesionalitas Jadi salah satu poin penting Karena ilmu pengetahuan Kesehatan terus berkembang Secara luar biasa Saya Ilona Samosi berterima kasih Anda sudah menyimak Editorial Media News 1 pagi ini Terus jaga kesehatan Anda Selamat pagi Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!